Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Amat Dianto Kali ini saya ingin berbagi Salah satu koleksi saya Pendidik Inspiratif Buku ini sengaja dipersembahkan Untuk 40 tahun Fakultas Tarbiah Yaiin Sumaka Utara Medan Dimana Perjalanan Fakultas Tarbiah Sejak tahun 1973 sampai tahun 2013 Telah banyak menghasilkan karya Jejak-jejak akademik Yang bisa kita tuliskan Itu pada bagian pertama Kita menulis Bapak Pendidikan Tarjaman Dari Ahmad D. Marimba Al-Gajalipah Jilur Rahman Hasan Lagunum Umayis Arifin Mahmud Gunus Omar Muhammad At-Toma Eshaibani Seh Muhammad Al-Nukwit Al-Atas Sampai Jakiya Derajat Itu adalah para pendidik Yang Tarjaman menjadi referensi dosen-dosen kita pada saling Kemudian pada bagian kedua Buku ini menuliskan Tentang beberapa dosen Tarbiah yang telah mendekati kita Pertama ada Pak Agus Salim Nubis Pak Ahmad KS Pak Amir Kasim Pak Anwar Saleh Daulai Aslan Nubis Bustamal MS Pak Roroji Dali Munti Harun Haram Hasan Basri Haji Buwan Hasan Salim Al-Hapsi Biar Lili Risnawati M. Daud Ibrahim M. Yusuf Ismail Mahmud Ajis Siregar Uktada Ali Mungana Ampun Ramlan Cetolus Dan Sukanto Serta Faria Minansi Kita berdoa Mudah-mudahan Dosen-dosen kita yang telah mendahulu ini Mendapat tempat yang layak Uji Allah SWT Dimana amal mereka Jadi bagian jariah Yang dapat kita teruskan Hari ini Kemudian pada bagian ketiga buku ini Menulis tentang Pendidik yang Purna Bakti Dimana tahun 2013 itu Telah Purna Bakti Dosen-dosen kita Pertama Pak Ahkim Rangkuti Abdurrahman Is Khalid Jahasan M. Farid Naksif Yor Nur Hayati Amir Sori Muda Siregar Pak Jaini Halis Hamdi Mereka telah menyelesaikan Dan menyempurnakan Tugasnya Di Pak Kutus Mutar Bengkoguruan Hingga menjadi warisan Bagi kita Untuk mencontoh dan Mentauladani Khususnya para Dosen-dosen muda Pada bagian 4 Buku ini Menuliskan tentang Ada pendidik yang tertinggi Secara akademik Kita tulis pada Prof. Dr. Abbas Bulungan Prof. Dr. Abdul Mukti Prof. Dr. Jafar Sidik Prof. Dr. Pahrud Rudin Azmi Prof. Dr. Haider Daulai Prof. Dr. Hasan Asari Prof. Dr. Syafarudin Dan Prof. Dr. Syaful Ahyar Kesembilan Profesor ini Adalah menjadi Kekayaan Interektual Kekayaan Akademik Bagi pengembangan Faktus Tarbiah Dan bagian kelima Bagi penyempurna Sebuah tulisan Saya tulis waktu itu adalah Pendidik yang mendapat Tempat khusus dalam Siapa itu? Adalah Aihanda Dr. Andes Haji Bahasan Siregal Dan David Kiad Dua sosok ini Besar penghargaan terhadap Penulis buku ini Saya percaya buku ini Adalah pendidik inspiratif Bagi kita Yang akan melanjutkan perjuangan Pengembangan Untuk Faktus Tarbiah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih